Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana saat ini Viva sudah merilis untuk peringkat klub-klub lokal di setiap negara Dan kita bicara untuk klub di Asia saja dulu Karena kalau untuk klub yang standar dunia itu Manchester City menempati posisi pertama Tapi kalau untuk di Liga Asia atau untuk di kawasan Asia Ini termasuk klub yang ada di Indonesia Dan klub yang ada di Indonesia termasuk lima besar yaitu peringkat pertamanya adalah Ya betul Persib Bandung Jadi peringkat pertama ada Persib Bandung, Persib Pura, Borneo, Persija dan tim-tim yang lainnya Nah untuk keuntungan sendiri sebetulnya apa sih yang didapatkan untuk setiap tim yang menempati posisi pertama atau posisi kedua Di peringkat terbaik di setiap negara gitu ya Nah kalau untuk di level Asia sebetulnya bisa langsung lolos di putaran Piala Liga Champion Asia gitu Namun karena Indonesia level ini timnasnya masih peringkatnya jauh di luar 100 besar dunia Sehingga ya masih belum ke tahap itu gitu Jadi klub-klub lokal ini yang ada di Indonesia harus berjuang melalui playoff Atau untuk melalui apa ya satu turnamen dulu lah untuk mencapai ke Liga Champion Asia Nah ini yang diharapkan tahun ini atau musim ini Persib Bandung bisa masuk ke Championship Series Dan kita jadi juara ya minimal ya peringkat 2 lah Itu udah langsung masuk Liga Champion Asia melalui playoff gitu ya Nah nanti kalau untuk klub-klub yang lainnya ya masuknya di AFC Cup gitu ya Peringkat 3-4 Nah ini kalau memang mudah-mudahan ke depannya semakin timnasnya semakin baik Peringkatnya akan mendongkrak juga tim-tim lokal di bawah tim nasional Indonesia Jadi Persib jika memang ke depannya terus menempati posisi pertama dengan kurang lebih poinnya 33 ribu gitu Itu bisa langsung masuk ke Liga Champion Asia Kayak misalkan sekarang kan masih kalah lah di Asia sendiri kita levelnya masih kalah dengan Jepang Dengan Korea gitu Nah ini mudah-mudahan ke depannya ya saling bersinergi antara tim nasional Indonesia Dan klub-klub lokal di Indonesia juga semakin berprestasi Dan Persib kita doakan musim ini ya terus untuk menanjak prestasinya Sehingga yang minimal tidak keluar dari 4 besar Sampai regular series masuk ke championship series dan kita jadi juara lah insya Allah gitu ya Baik teman-teman untuk saat ini mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Dan jangan lupa satu lagi selain merilis daftar klub-klub terbaik di dunia FIFA juga sudah melayangkan surat yang mana ke tim nas Brazil Dan Federasi Sepak Bola Brazil lah akan memban Brazil dari segala kompetisi FIFA yang ada di dunia Karena apa? Karena Presiden Brazil itu memecat ketua PSSI-nya Brazil gitu Jadi ini menjadi polemik dulu kayak tim nasional Indonesia kan dipilihnya diintervensi oleh pemerintah gitu Padahal ya sepak bola tidak boleh diintervensi oleh pemerintah Jadi ya ini agak seru nih teman-teman Kalau tidak ada Brazil dari semua ajang kompetisi sepak bola dunia ini akan seru juga pokoknya Baik mungkin itu dulu saja sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia